Sudara pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalih fungsikan 3 hotel berstatus badan usaha milik daerah atau BUMD untuk dijadikan tempat tinggal sementara para petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Salah satu hotel yang dialih fungsikan Pemprov DKI Jakarta adalah hotel DRCC Cempaka Putih. Nantinya lebih dari 100 dokter dan perawat dari rumah sakit Tarakan dan RSUD Duren Sawit akan menginap di hotel ini. Para dokter dan perawat yang bertugas dalam penanganan pasien COVID-19 di ibu kota. Semua fasilitas hotel diberikan termasuk makanan bergizi. Untuk transportasi dari hotel ke rumah sakit, para tenaga kesehatan diantar jemput menggunakan bus Transjakarta. Pemprov DKI Jakarta juga mengalih fungsikan 2 hotel lain sebagai tempat menginap sekitar 500 petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19 di Jakarta. Hotel itu adalah Grand Cempaka dan hotel DRCC Pelumpang. Menurut pengelola, apabila para petugas kesehatan ingin menggunakan fasilitas ini, persyaratannya tidak sulit. Mereka hanya tinggal meminta surat rujukan dari rumah sakit tempat mereka bekerja. Terima kasih telah menonton!